Terima kasih. Sebuah denyut yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah denyut yang menyebar ke seluruh letuh dunia. Mungkin aku terlalu cepat mengungkapkannya atau aku berpikir tidak suka dengan pertanyaanku. Tapi tidak menjawab. Bapak. Aku sudah berdikam. Aku bisa merasakan ada yang berdua dari ini. Bukan cuma itu. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan kalau tidak pulang lebih malam dari biasanya. Bukan soalmu gila. Bang Hente kukur lakukanku dengan sangat baik dan hati-hati bahkan untuk memegang tanganku saja dia harus meminta izin. Lalu apakah aku berselingkuh? Kalau aku berselingkuh, lalu kalian sebut apa perempuan-perempuan yang ditiduri oleh ahad bakaria suamiku ketika dia berada jauh dariku? Bapak, saya memang tidak bisa membantu untuk hal yang absurd ini. Tapi saya bisa memberikan abang satu kali. Saya akan mencarikan biodata, saya akan mencarikan info siapa garis ini, siapa suaminya, apa pekerjaannya, di mana dia tidur. Aku akan kekerasan dalam rumah tanda namanya setiap kali aku digantung. Lalu ada pencut yang menyentuh tubuhku. Ada pisau yang menggaris di kulitku. Ada jarum yang menusuk-lusuk. Aku malah merengk-rengk. Jadi malam ini, ketika Ida akan melangkahkan kakinya pulang ke halaman. Ia akan mendapati, lampu rumah mati semua. Rumah adalah lampu depan. Lalu ia akan membuka pintu dan ia akan melihat titik-titik rilin yang akan mengantarnya semakin dalam. Aku hendik panggabean dan aku mendapatkan pesan dari malaikat pencanggup nyawa untuk kemalah ini. Aku unuskan pisau di depan wajahnya. Kutikkan perutnya. Dan untuk keingin ke dalam, dia mencoba menghalau seranganmu. Lalu aku tajamkan sekali lagi. Aku tidak bisa memperlahan dengan tertanjang di tubuhku. Saat pisau menajem di perutnya, diperjutan dengan dia, dia bisa melihatku. Bagaimana? Sakit! Sakit! Kalau kau terus berterang, maka darah akan mengalir dari peluang-peluang. Kusus makan cakur, aku akan cepat mati. Aku tak ingin kau cepat mati. Aku ingin mempermainkan. Bagaimana? Saat kau mempermainkan dan memberikan luka pada hidang. Kau adalah anjing! Sampai jumpa.